Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd InsyaAllah kita lanjutkan daris kita dalam Kitab At-Tufatul Saniyah At-Tufatul Saniyah ini adalah daris yang kelima insyaAllah Kemarin kita sudah bahas tentang al-qalam Bahasanya al-qalam itu kriterianya harus ada empat perkara Yaitu al-lafzuh, al-wadzuh, al-mufiduh Al-murakkabu bil-wadzai Al-lafzuh, al-murakkabu, al-mufiduh Kemudian al-wadzah Kemudian kemarin sudah kita bahas juga Bahasanya al-qalam ini tersusun dari Tiga perkara Yang itu adalah disebut kalimah, kata Itu al-lisam, al-fi'ilu, dan al-harfu Dan sudah kita sebutkan ta'rifnya masing-masing Kemudian juga kita sudah bahas fi'il ada tiga Madri, mudari, amr Sekarang yang akan kita bahas adalah terkait dengan bab sebelumnya Disebutkan kata penyusun kalam itu ada tiga Isim, fi'il, huruf Lalu bagaimanakah kita membedakan antara isim, fi'il, dan huruf Ini yang akan kita pelajari di bab berikutnya Di penghujung bab sebelumnya Setelah membahas al-harfu Untuk memperhatikan disitu ada contoh-contoh isim, contoh fi'il, contoh huruf Insya Allah nanti ada latihan Sekarang kita lanjut dulu Sampai berakhir alamatul isim Baru insya Allah Mudah-mudahan ada latihan sebelum masuk ke alamatul fi'il Kata beliau, rahimahallah Muhammad bin Dawud al-Sinhaji Falismu yu'rafu bil-khafzi Wat tanwini Waduhu lil-alifi wal-lami Wah hurufi'l-khafzi Isim itu bisa dikenali Dan terbedakan dari yang lain Dengan empat tanda Yang pertama Dia khafal Yaitu Mejerur Kemudian dia bersanwin Kemudian dia bisa Disambungkan dengan alif lam Kemudian dia bisa Disambungkan dengan huruf Khafal Apa itu huruf Khafal? Disebutkan Wahiyamin Wa ila wa an Wa ala Wa fi' Wa rubah Wa alba' Wa alkaaf Wa allam Wa harufu'l-khasam Wa al-wa' Wa al-wa'u'l-khasam Wa'a'qul Lilismi alamacun Yatamayyazu'an Akhawaihi al-fi'li Isim itu memiliki tanda-tanda yang dengannya dia terbedakan dari temannya Fi'il yaitu fi'il dan huruf Dengan adanya salah satu dari empat tanda tadi Maka dengannya terbedakan Atau kalau tidak ada minimal dia bisa menerimanya Bisa menerima Tidak terlihat Tapi kalau dipasangkan bisa Cocok Itu maksudnya Qabul Menerima Wa qazakirah rahimahullah min hadila alamaci Arba'a alamat Diantara tanda-tanda yang banyak itu Disebutkan diantaranya empat Ini tanda isim yang penting Yang utama Ada tanda yang lain Tapi ini termasuk tanda yang Paling terlihat Dan paling sering Seperti yang dimakan Kemudian beliau akan Mensyarah Makna dari tanda-tanda tadi Secara bahasa Al-khafzu Itu artinya Bawah Lawan dari atas Rendah Lawan dari tinggi Aku merendahkan suaraku Burung itu Merendahkan sayapnya Tidak dikepakkan Tiam Ini secara bahasa Ada pun secara Ahlinahu Istilah mereka Al-khafzu itu adalah Ibaratun Anil kasratillahi Anil kasratillati Yuhdisu hal hamil Aumana ba'anha Ya Al-khafzu Dalam bahasa mereka Ahlinahu Ilmunahu Adalah Sebutan untuk kasrah 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 Dibilang Khafal Kasrah Tapi yang Disebabkan Oleh hamil Bukan kasrah Asli Artinya bukan Yang kasrah Terus Misalnya Amsi Besok Apa namanya Kemarin Amsi Itu kan Kasrah Itu bukan Khafal Karena Yang namanya Amsi Terus Amsi Tidak ada Amsa Tidak ada Amsu Selalu Seperti itu Ini Ini maksudnya Khafal Kasrah Yang disebabkan oleh Amil Yaitu Misalnya Huruf Jar Aumana ba'anha Kalau bukan Kasrah Ya pengganti Kasrah Sudah Antum lewati Di darus sebelumnya Dalam Tufah Turiyah Bahasanya Pengganti Kasrah Ada Tiga Ada Berapa itu Ada Dua Seperti Ya Pada Apa namanya Musanna Jama'an Zakarsalim Itu Tanda Kasrah Tanda Khafal Ya Ini maksudnya Pengganti Kasrah Contoh Khafal Yang Mana itu Kasrah Berupa Kasrah Kasrah Yang ada Pada Kata Bakir Dan Amr Bakir Amrin Ketika Sudah Disusun Menjadi Jumlah Fina Hwi Qawlika Marartu Bibakirin Ya Ada Huruf jar Sebelumnya Bakirin Dikasrah Nah itulah Yang disebut Khafal Karena Kasrahnya Disebabkan Huruf jar Sebelumnya Wa Qawlika Hada Kitab Amrin Amrin Dikasrah Yang menyebabkan Dikasrah Karena Kitab Yaitu Mudaf Sebelumnya Dua-duanya Kata Bakir Dan Amr Itu Kita bilang Dia adalah Isim Kenapa Karena Ada Kasrah Di Huruf Terakhirnya Yaitu Rah Ini Khafal Artinya Kasrah Yang disebabkan Oleh Amil Atau Pengganti Pengganti Kasrah Wa Ammat Tanwinu Fahuwa Fillu Ghatit Taswid Tanwin Tanda Isim Yang kedua Yaitu Adanya Tanwin Di ujungnya Yaitu Kata tersebut Bisa Ditanwin Atau Ada Tanwinnya Ini Tanda Dia isim Secara Bahasa Tanwin Itu adalah Taswid Itu Bersuara Dari kata Saud Bersuara Masing-masing Diterjemahkan Sesuai Konteksnya Atau Tempatnya Yang pas Misalnya Kamu bilang Nawwana Fiil dari Tanwin Tanwin Masdar Nawwana Burung Burung Bersuara Itu Berkicau Ey Sawata Wafi Istilah In Nuhat Huan Nun Sakinatun Tatba'u Akhira Lismi Laflan Watufariquhu Khattan Ada pun Dalam istilah Ahlinahu Yang namanya Tanwin Itu Lebih khusus Tanwin Itu Adalah Nun Sukun Yang selalu Mengikuti Akhir Sebuah Isim Misalnya Akhir Isim Itu Rok Seperti Pada Bakir Bak Kat Rok Di ujungnya Ada Tanwin Bakirun Nun Sukun Bakran Bakirin Itu Maksudnya Tanwin Nun Sukun Yang selalu Mengikuti Akhir Sebuah Kata Tapi Secara Lafal Saja Di ucapan Saja Terdengar Dia Tapi Secara Khot Tulisan Tidak Ada Tidak Ada Nun Sukun Itu Tertulis Kalau Antum Tulis Bakir Ya Cuma Tiga Huruf Bak Kaf Rok Nun Sukunnya Tidak Ditulis Tapi Dibaca Bakirun Bakirun Bakirin Terdengar Kan Nun Sukunnya Kenapa Tidak Ditulis Lilistir Wana Anha Bita Kirari Syakilati Indah Zobati Indah Zobati Bil Kalam Tidak Ditulis Karena Dicukupkan Dengan Mengulangi Tanda Harokat Ketika Memberi Harokat Dengan Penah Itu Kalau Dia Bakirun Gommah Tinggal Gommah Diulang Dua Kali Tulis Dua Gommah Kalau Bakirun Fathah Dua Kali Fathat Tain Bakirin Kasroh Tulis Dua Kasroh Yang Pertama Kasroh Kasroh Yang Kedua Pengganti Nun Itu Maksudnya Maksudnya Lanjut Terus Misalnya Ada orang Ngomong Terus Berhenti Kita bilang Ih Lanjut Ngomong Terus Sah Sahin Sahin Artinya Diam Berhenti Ada orang Ngomong Terus Kita Suruh Diam Kita Bilang Sahin Sah Itu Semuanya Ada Tanwin Semuanya Isim Kenapa Bidali Bidali Liwujud Tanwin Si Akhir Kulli Kalimatin Min Ha Tandanya Adanya Tanwin Itu Nun Sukun Yang Terucap Saja Di Ujung Setiap Kata Tadi Dan Bukan Berarti Kalau Tidak Dilafazkan Berarti Bukan Isim Misalnya Muhammadin Atau Bilang Muhammad Ya Tetap Isim Muhammad Itu Walaupun Tidak Diucapkan Tanwin Kenapa Karena Tadi Ada Dalam Tulisan Tertulis Dan Dia Bisa Terima Ini Tanda Kedua Tanwin Hakikat Tanwin Tadi Nun Sukun Yang Terucap Ada Pun Dalam Tulisan Terwakili Dengan Pengulangan Harokat Al Alamat Salifah Tanda Ketiga Dari Isim Adalah Dukul Al Di Awal Kalimah Tersambungkannya Al Di Awal Kata Bisa Dikasih Al Nahu Al Rajuli Wal Ghulami Wal Farasi Wal Kitabi Wal Bayt Wal Madrasati Fahadih Al Kalimah Kulluha Asma'un Semuanya Isim Liduhul Alif Wallam Fi Awal Karena Ada Al Di Awalnya Ini Gampang InsyaAllah Al Alamat Rabi'ah Tanda Terakhir Dari Isim Duhul Harfin Min Huruf Al Khafadih Dia Bisa Disambungkan Dengan Huruf Khafad Tentunya Sebelumnya Bukan Setelah Kata Itu Sebelum Kata Itu Ada Huruf Khafad Langsung Bersambung Ini Menunjukkan Yang setelah Huruf Khafad Itu Mestilah Isim Karena Tidak Ada Yang Bisa Bersambung Langsung Dengan Huruf Khafad Kecuali Isim Huruf Khafadih Hiya Kemudian beliau Menyebutkan Huruf Khafad Dan Menyebutkan Arti Dan Penggunaannya Untuk Beberapa Makna Dan Memahami Arti Huruf Sejar Ini Sangat Penting Dalam Memahami Bahasa Arab Secara Umum Al-Quran Dan Hadis Secara Khusus Wahiyamin Yang Pertama Min Min Ini Huruf Jar Yang Kalau Berada Sebelum Sebuah Kata Berarti Kata Tersebut Adalah Isim Walaha Ma'anin Min Ada Beberapa Makna Kalau Diterjemahkan Min Halib Tidak Diantara Makna Min Adalah Dari Dari Awal Bisa Jadi Dari Yaitu Waktu Atau Dari Bermakna Tempat Nahus Asartu Min Al-Qahirah Aku Berpergian Dari Cairo Artinya Pekerjaan Safar Awalnya Dilakukan Mulainya Tersebut Dari Cairo Atau Waktu Sumtu Min Asshahur Atau Min Asshahar Ila Al-Mabrib Misalnya Atau Sumtu Min Asshabah Ilal Magrib Min Sama Artinya Dari Juga Cuma Yang kedua Ini Menunjukkan Mulai Tapi Waktu Kalau tadi Tempat Wa ilah Wa min Ma'ani Halim Tihak Ilah Diantara Maknanya Adalah Sampai Atau Ujung Sesuatu Nahu Saffar Min Min Sabah Ilal Murub Atau Ilal Magrib Kadang Ilahnya itu Masuk Yang setelah Ilah itu Menunjukkan Termasuk Kadang Tidak Kalau misalnya Ilal Iskandaria Berarti Orang itu Memang Masuk Iskandaria Saffarnya itu Sampai Ke Iskandaria Kadang Juga Tidak Misalnya Tadi Sumtu Min Sabah Ilal Magrib Saya Puasa Dari Subuh Sampai Magrib Apa Artinya Ya Puasanya Itu Kalau Sudah Magrib Ya Sudah Tidak Tidak Puasa Lagi Bukan Berarti Nyambung Magrib Juga Puasa Bukan Magrib Itu Batasnya Ini Makna Ilah Ujung Sampai Akhir Wa'an Wa min ma'ani Hal mujawazah Di antara Makna A'an Adalah Melalui Melewati Nahu Ramaytussah Mahanil Qawus Aku Melempar Anak Panah Melalui Busur Busur Wa'ala Huruf jar berikutnya Wa min ma'ani Hal isti'ala Di antara Makna Dari Ala Adalah Isti'ala Dari kata Ala Yaitu Di atas So'at 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 Alal Jabal Aku Naik Ke Atas Gunung Juga diantara Makna Ala Yaitu Wajib Contohnya Kutiba Alaikum Siyam Diwajibkan Kepada Kalian Untuk Puasa Kita Artikan Diwajibkan Karena Ada kata Ala Ala Muslimin Assalah Misalnya Wajib Bagi Muslimin Untuk Salat Ini diantara Makna Ala Kemudian Wafi Wamin Ma'ani Hazwarfiah Diantara Makna Fi Adalah Zaraf Yaitu Tempat Atau Waktu Suatu Perbuatan Atau Pekerjaan Atau Kejadian Nahu Al-Ma'u Fil-Kuzi Atau Benda Contohnya Disini Al-Ma'u Fil-Kuzi Air Air itu Ada Di Dalam Gelas Sakantu Fil-Karyah Aku Tinggal Di Kampung Ini Perbuatan Warubbah Wamin Ma'ani Hacca Kelil Rubbah Diantara Maknanya Adalah Sedikit Sekali Jarang Sekali Makna Yang Lain Adalah Kebalikannya Banyak Sekali Atau Sering Sekali Antara Dua Ini Bisa Menunjukkan Jarang Bisa Menunjukkan Sering Ini Termasuk Kata-kata Dalam Basarop Yang Maknanya Berlawanan Ada Beberapa Kata Banyak Dalam Basarop Katanya Sama Tapi Artinya Berlawanan Persis Seperti Rubai Bermakna Banyak Juga Bermakna Sedikit Bermakna Jarang Juga Bermakna Sering Diantara Yang Lain Al Bay Baha Yabiru Bayan Itu Bermakna Jual Juga Bermakna Beli Diantara Yang Lain Juga Raja Yerju Bermakna Bermakna Takut Juga Bermakna Harap Tapi Yang Banyak Makan Harap Tapi Bisa Juga Bermakna Takut Dan Disana Ada Kamus Khusus Yang Merangkum Kata-kata Yang Berlawanan Maknanya Dalam Basarop Disebut Al Agudan Terikata Bid Lawan Diantara Contoh Rubba Yang Bermakna Taklil Sedikit Atau Jarang Jarang Sekali Orang Mulia Yang Menyambutku Tapi Kalau Taksir Kita Bilang Banyak Sekali Orang Mulia Yang Menyambutku Lalu Bagaimana Bisa Kita Artikan Ini Jarang Atau Sering Ini Banyak Atau Sedikit Ya Lihat Kepada Konteks Yang Sebelumnya Sebelum Kalimat Itu Dan Setelahnya Dengan Itu Kita Bisa Menentukan Ini Pasnya Kita Artikan Jarang Sekali Atau Sering Sekali Barakallahu Al-Muhim Rubba Itu Huruf Jar Yang Setelahnya Itu Adalah Isim Karena Salah Satu Tanda Isim Bisa Dimasuki Huruf Jar Itu Inti Dar Kita Diantara Maknanya Adalah Ta'diah Ta'diah Itu Artinya Menyambungkan Fi'il Dengan Maf'ulnya Fi'il Ada fi'il-fi'il Yang Tidak Bisa Disambungkan Dengan Objeknya Secara Langsung Dia Harus Pakai Huruf Jar Diantara Huruf Jar Yang Dipakai Untuk Menyambungkan Sebuah Fi'il Dengan Objek Adalah Ba' Ini Hakikat Ta'diah Nahu Marortu Bilwadi Aku Melewati Lembah Itu Jadi Marortu Fi'il Al-Wadi Itu Secara Makna Adalah Adalah Yang Dilewati Berarti Dia Objek Tapi Fi'il Maror Marah Itu Tidak Bisa Disambungkan Langsung Dengan Objeknya Butuh Penyambung Yaitu Huruf Jar Diantaranya Bak Marortu Bilwadi Aku Melewati Apa Namanya Lembah Gak Bisa Kita Gelang Marortu Lwadi Ini Maksud Ta'diah Nanti Di Saraf Akan Kita Lewati Cara Membuat Fi'il Lazim Menjadi Mut'a'di Salah Satunya Adalah Dengan Disambungkan Dengan Huruf Jar Diantara Makna Kaf Adalah At-Tashbih Menunjukkan Makna Seperti Atau Mirip Nahu Layla Kal Badri Layla Bagaikan Bulan Purnama Badr Itu Bulan Purnama Tanggal 13 14 15 Kalau Bulan Secara Umum Benda Yang Bulan Itu Disebut Al-Qamar Kalau Sudah Sempurna Namanya Badr Kalau Masih Kayak Sabit Itu Namanya Hilal Al-Lam Min Ma'ani Hal Mil Al-Lam Al-Lam Yang Kasrah Itu Biasanya Diantara Maknanya Adalah Milik Nahu Al-Malu Lim Muhammad Harta Ini Milik Muhammad Ini Kalau Al-Lam Itu Bersambung Dengan Sesuatu Yang Bisa Memiliki Misalnya Manusia Kita Artikan Milik Bermakna Hak Milik Al-Lam 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 Maksudnya Sesuatu Yang Tidak Bisa Memiliki Karena Dia Benda Mati Tidak Punya Hak Milik Cuma Itu Terkait Dengan Dia Cuma Dalam Menterjemah Semuanya Dibilang Milik Biasanya Seperti Itu Nahu Al-Bab Liddari Pintunya Rumah Pintu Ini Milik Rumah Yaitu Pintu Rumah Sahihnya Adjar Berarti Isim Karena Ada Huruf Jarnya Walhasir Lilmasjid Tikar Ini Adalah Milik Masjid Tikarnya Masjid Kemudian Fungsi Yang Lain Al-Lam Itu Adalah Al-Istihqaq Menunjukkan Makna Hak Nahu Alhamdulillah Itu Kalau Yang Sebelum Lain Itu Adalah Sesuatu Yang Bukan Benda Tapi Makna Tidak Bisa Dilihat Tapi Bisa Difahami Misalnya Pujian Pujian Itu Kata Benda Tapi Tidak Ada Bendanya Tapi Bisa Difahami Pujian Keadilan Misalnya Kelaliman Kesombongan Ini Semuanya Kata Benda Cuma Dia Adalah Makna Cuma Bisa Difahami Tidak Bisa Dilihat Bendanya Bukan Zat Kalau Yang Sebelum Lam Itu Adalah Makna Seperti Ini Maka Dibilang Lili Stihqaq Contohnya Alhamdulillah Segala Pujian Itu Haknya Allah Haknya Allah Kalaupun Ada Yang Terpuji Dari Kalangan Makhluk Itu Karena Allah Yang Memberi Dia Diantara Huruf Khafat Adalah Huruf Kasam Yaitu Sumpah Wahia Salah satu Ahruf Ada Tiga Huruf Al-Awlu Al-Awlu Al-Wawu Wahia La Tadukhulu Illa Al-Ismi Zahir Al-Wawu Seperti Wallahi Wa 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 Waunya Huruf Kasam Dan Dia Huruf Jar Makanya Tur Majur Karena Waunya Huruf Kasam Berarti Berarti Atur Itu Isim Karena Ada Huruf Jar Sebelumnya Wanahu Wattini Wazzaituni Itu Wattini Ada pun Wawu Yang Setelahnya Itu Wawu Atof Yang Wawu Kasam Cuma Yang Pertama Begitupun Wattuli Wakitabi Mastur Yang Pertama Itu Wawu Kasam Yang Setelahnya Wawu Atof Ini Huruf Kasam Yang Pertama Wawu Cuma Bisa Kisim Zahir Tidak Bisa Zomir Wassani Al-Ba La Taktas Bilafzinduna La Ful Ba Sama Diatikan Demi Juga Untuk Sumpah Tapi Dia Umum Tidak Harus Isim Zahir Bal Tadukhulu Ala Lismi Zahir Bisa Dia Masuk Isim Zahir Nahu Billahi La Ajitahidanna Demi Allah Aku Akan Rajin Wala Zamir Bisa Juga Disambungkan Disambungkan Zomir Nahu Bika Lazriban Nalkasul Demi Engkau Ya Allah Aku Akan Memukul Orang Malas Itu Wassalisu Atta'u Huruf Pasam Yang Ketiga Sekaligus Huruf Sejar Ada Atta'u Wala Tadukhulu Illa Ala Lafzul Jalalah Dia Cuma Bisa Disambungkan Dengan Lafzul Jalalah Yaitu Allah Watallahi La Akidanna Asnamakum Watallahi La Qad Asarak Allah Alayna Dan Serusnya Dia selalu Pakai Setelahnya Lafzul Jalalah Jadi Kesimpulan Dari Pembahasan Ini Adalah Mengetahui Bahwasanya Isim Itu Untuk Mengetahui Dia itu Isim Ada Empat Tandanya Seperti Disebutkan Di Matan Kemudian Penjelasan Tentang Makna Tanda Tadi Al-Khufad Maknanya Apa Tanduin Apa Kemudian Dukul Alif Al-Lam Kemudian Dukul Harfin Min Huruf Al-Khufal Barakallahu Fikum Assalamualaikum Ala Al-Muhammad Al-Muhammad Terima Al-Muhammad